hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman dalam video kali ini saya akan berbagi cara untuk memperbaiki sebuah kipas angin yang tidak bisa berputar jika tidak kita gerakan seperti ini ya ini biasanya terjadi di bagian dalam ada yang aus kita coba untuk menyalakan kipas angin ini kondisi hidup ya tapi jika tidak diputar ataupun putaran terlalu rendah kita coba dia tidak berputar ya Hai nah lambat sekali putarannya Hai ini tidak sesuai dengan stabilan biasanya saya agak cepat ya Hai nah seperti ini putarannya terlalu rendah hai hai ke langsung saja kita eksekusi kita coba untuk mencari permasalahannya apa yang sudah aus hai 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 kelasnya kita buka ya sini kita percepat agar prosesnya lebih cepat ya kita buka semuanya Hai baut dari dipasangin nah Hai kemudian kita buka Hai sini ya ini ada empat sisi kita buka semua hai 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 setelah terbuka Ayo kita lepas Hai penemangnya Hai pengunci yang ada di as media ini untuk pengunci dari kipas angin ya dari kipas kita ketok aja dan kita buka disini kita lihat bagian as apakah sudah longgar ataupun belum ini masih bagus ya bagian tengahnya belum ada aus kemungkinan disini di bagian dalam ini ya untuk membukanya kita harus melepas tiga pengunci ya kita lepas dulu ini dia ini kayaknya sudah agak goyang ini masih aman ya bisa digunakan ini jika goyang sedikit saja atau aus maka putaran tidak akan stabil ini adalah namanya kelahar ya kita coba lihat di bagian dalam kelahar yang bagian dalam apakah masih bagus mungkin terlihat masih bagus ya jika teman-teman mempunyai kipas angin yang tidak hidup sama sekali biasanya terjadi putus di bagian screen ini dia yang hitam ini adalah screen atau push ini bisa saja dilangsungkan tanpa harus menggunakan screen atau alat ini ya oke kita tinggalkan sebentar ini karena yang bagian dalam masih bagus ya kita buka yang bagian luar teman-teman bisa menggunakan kanibal atau mengkanibalkan dari bekas kipas angin yang sudah tidak terpakai karena mungkin dilitan sudah gosong ini masih bisa digunakan ya untuk boringnya atau kelahar ya kalau untuk sepeda motor kita buka saja kita congkel sini untuk membukanya congkel bagian penjepit tiga ya tiga sisi ya seperti inilah bentuknya bagian dalam kita coba lihat bagian boringnya ternyata disini sudah sedikit aus ya kemudian kita buka pengganti dari boring tadi bisa membuka dari bagian luar ini ya kita ketok menggunakan palu atau paku agar bisa membuka penjepit diantara tiga sisi ini ini kita ambil semua ataupun kita bisa menggunakan satu saja boringnya yang bagian tengah kita paskan dengan posisi yang tadi jika sudah pas kita lekatkan penjepit yang tiga tadi jika sudah kita pasang jangan lupa ya kita pasang asnya kita masukkan ke dalam liritan jangan sampai terbalik bagian atas atau bawah bagian bawah ada pengunci yang seperti S yang kebawah ini ini adalah pemasangan posisi semula kencangkan semua baut jika sudah kita pasang penutup jangan lupa pasang juga baut di 4 sisi kemudian sayap dari kipas angin dan yang terakhir kita pasang baling-baling kita pasang untuk memasang penutup yang terakhir kita putar berlawanan dengan arah jarum jam kita coba menghidupkannya apakah ini berhasil ya berhasil ya sini ternyata memang boring atau kelahannya yang sudah aus ini sekarang sudah normal kembali dan mungkin itulah cara untuk memperbaiki kipas angin yang tidak bisa berputar apabila tidak kita sentuh dan putaran terlalu rendah semoga bisa bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati